Halo sahabat teknisi, ketemu lagi dengan Miptakul Channel dan kali ini saya pekerjaan masih single 2, tinggal 1 Sony sama plasma yang tipe Bari dan untuk Sony yang saya pegang ini dengan tipe 46V550 dengan kerusakan gambarnya gelap separoh, yang sini slow motion yang bawah normal tapi kalau kita pindah-pindah gambar pun ikut sama, gelap separoh dan slow motion coba saya nyalakan dulu seperti ini kerusakan yang sebenarnya jadi kerusakan seperti ini jadi untuk kerusakan dipastikan untuk panelnya yang bermasalah nah bisa diperhatikan teman-teman disini agak nampak kelihatan agak putih kalau kita tekan tombol menu atau tombol home seperti ini slow motionnya yang bawah separoh sepertiganya ini normal yang atas ini yang agak slow motion atau gelap jika kita kasih tampilan atau kasih titik kabel seperti ini disini agak pudar di bagian yang saya pegang ini yang bagian atas jadi kerusakan seperti ini memang ada di panelnya bukan ada di modelnya jadi langkah apa saja yang kita lakukan atau cara penanganan seperti apa nanti kita terapkan bersama-sama dan disini kita belajar bersama-sama untuk menganalisa kerusakan seperti apa menentukan kerusakan dimana letaknya oke dah langsung saja kita mulai kita buka TV-nya oke teman-teman untuk seri TV Sony ini yang saya kerjakan yaitu tipe seri KLV46V550A sebetulnya TV ini punya teman teknisi karena dia tidak berani untuk mengerjakan panel jadi diserahkan kesini kita saling mensupport dan saling belajar jadi untuk bautnya semuanya sudah ada yang sebagian yang sudah dibuka cuma belum diapa-apakan jadi diserahkan langsung kesini untuk memperbaikannya oke dan kita mulai untuk membuka casingnya terlebih dahulu selamat menikmati selamat menikmati oke baut hanya beberapa biji saja yang ditinggal karena yang umumnya untuk Sony model-model agak lama sini bautnya lumayan banyak oke teman-teman jadi untuk kerusakan seperti ini ini kita fokus ke panel tidak perlu kita abaikan saja untuk power supply dan mainboardnya jadi kita fokusnya ke tikon dan ke panelnya karena tikonnya masih berbungkus rapi dan belum dibuka mungkin karena kemarin dibuka casingnya saja tidak dilanjutkan untuk pekerjaannya jadi kita harus buka tikonnya ini oke teman-teman untuk jenis tikonnya ini masih menggunakan tikon model lama yaitu tikon awo dan masih menggunakan IC gama L061 ini sama dengan AS15 untuk pengecekan tikon atau IC gama ini bisa dilihat di video saya sebelumnya sudah saya pernah buatkan tutorial untuk cara tes poin untuk menentukan IC gama yang rusak tapi kalau untuk kasus ini bukan masalah IC gama yang rusak tapi panelnya entah itu dari glassnya atau COVnya karena kita belum menggunakan multitester untuk memastikan kerusakan ada di sebelah kiri atau sebelah kanan oke langsung saja saya mau ambil tester dulu untuk menentukan oke teman-teman untuk cara menentukan kerusakan IC gama tes poinnya sudah pernah saya buatkan tutorialnya mungkin teman-teman bisa scroll ke bawah untuk menentukan atau mengukur cara pengukuran tes poin IC gama jadi ini fokus kita ke bagian glass kita hanya menentukan untuk bagian kiri atau yang kanan yang bermasalah kita cukup mengukur pada tegangan data yang masuk ke kolom di mana pasti untuk kerusakan yang sebelah sini tadi yang sebelah kanan saya ini gelap karena posisi tadi berdiri jadi antara kiri dan kanan pasti ada selisih perbandingan antara tegangan jadi cukup kita cari tegangan terendah untuk menentukan kerusakan oke saya nyalakan dulu testernya oke pertama saya ukur untuk tegangan VCOM nya yaitu 8V nah ini tegangan VCOM dan yang disini untuk tegangan VGH nya oh sorry ini VGL nya yaitu normal minimal minus 6 ini semua rata-rata minus 6 sampai minus 9 ada juga yang minus 11 yang sering dipakai pada TV Samsung LCD lama dan untuk VGH nya juga masih pada umumnya yaitu 27V minimal 23V atau 24V maksimal 32V tergantung panel yang digunakan salah satu contohnya pada panel sub menggunakan 32V tapi model-model yang model lama seperti ini biasanya 27-28V dan untuk data kolumnya saya mau ukur dulu nah disini antara VCOM perhatikan disini yang VCOM yang sebelah kiri saya ini yang tadi sebelum sebelah kanan disini saya ukur yaitu 8V 8V nah disini 8V nah disini 8V untuk VCOM sebelah kanan ini ini termasuk drop nah disini 8V nah kalau yang sebelah sini untuk sebelah kanannya ini 8,7V perhatikan disini antara koma ini perlu di perhatikan antara selisih ini jadi permasalahan ada yang sebelah kanan saya jadi bagian blok sebelah kanan yang bermasalah oke jadi kita harus membuka panel keseluruhan kita mengangkat seluruhannya jadi kita keluarkan untuk casingnya ini untuk panel ini biasanya untuk menggunakan double cov jadi kanan kiri ini menggunakan untuk signal scanning raw nya biasanya didukung oleh cop kiri dan cop kanan kemungkinan untuk kerusakan prediksi saya kerusakan ada di cov jadi makanya kita harus membuka casingnya keseluruhannya oke kita langsung saja kita buka casingnya oke kita matikan dulu TV nya sampai jumpa Oke untuk lesnya, jadi kita harus membuka keseluruhannya dari frame ini, karena kita mau melihat untuk cov-nya. Terima kasih telah menonton! 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 Tidak! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!